Setelah kenaikan harga bahan bakar minyak oleh pemerintah, kini giliran angkutan kota menaikkan tarifnya. Semua yang tarif awalnya Rp3.000 untuk umum, kini naik menjadi Rp4.000. Departemen Perhubungan melalui website-nya menyatakan bahwa kenaikan tarif angkutan umum naik maksimal 10%. Dalam jumlah persnya, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan menyampaikan bahwa penyesuaian tarif ini telah mempertimbangkan dan memperhatikan aspek pelangsungan usaha industri angkutan dan kemampuan daya beli masyarakat. Doeng Selaku Supir Angkutan Kota mengaku bahwa hingga sampai saat ini belum mendapatkan kepastian tarif dari pemerintah. Kami minta kebijakan dari para penumpang angkut 24 saja, karena kan dari SK Gubernurnya kan belum turun tarif yang sebenarnya. Ya ini minta kebijakan, ini kami untuk sementara kami naikkan Rp1.000 untuk per orang umum. Dari tarif biasanya Rp3.000 jadi Rp4.000, belajar biasa Rp2.000 jadi Rp3.000. Harga yang tidak disesuai dengan kebijakan dari pemerintah menuai banyak opini dari berbagai lapisan masyarakat. Dengan kenaikan tarif ini, diharapkan pemerintah dapat bertindak pegas dalam mengatur tarif angkutan kota agar program pengalian kendaraan pribadi keangkutan umum dapat terlaksana dengan baik.